Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Memaksa masuk ke gedung DPRD, mahasiswa dan polisi terlibat bentro Tertangkap basah mencuri pelaku bapak belur di Hakimi Masa Diduga lapu karena faktor usia kantor imigrasi ambru Intro Unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pada kelang berakhir ricuh Kericuhan terjadi saat puluhan masa yang tergabung dalam aliansi pemuda Oktober tersebut Memaksa masuk ke gedung Meski sudah berhasil membuka gerbang Namun polisi berhasil menghalau masa yang ingin meraksik masuk ke dalam gedung DPRD Mahasiswa menyoroti kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban Dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah Kepemimpinan pasangan Irna Tanto selama dua periode Menjadi catatan merah dalam menjalankan birokrasi Mahasiswa menganggap kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan di Pandenglang sangat tertinggal Dibanding kabupaten dan kota di Provinsi Banten Dari aliansi gerakan pemuda Oktober Menilai bahwa masih maraknya soal komersialisasi penduduk birokrasi yang ada di Kabupaten Pandenglang Terusuhnya di indah dinas pendidikan dan dinas kesehatan Kami mendorong kepada Bupati Irna Narulita bersama Tanto Agar bagaimana caranya dalam memimpin Kabupaten Pandenglang Untuk menghapuskan soal komersialisasi yang ada di beberapa intansi tersebut Selain itu mahasiswa meminta pemerintah daerah Untuk tidak membuat kebijakan yang selalu menuai kontroversi Demo mahasiswa sebelumnya juga terjadi di depan gedung Bupati Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandenglang Puluhan warga di desa Kaduberem, kecematan pebuaran Kabupaten Serang Membakar wahana permainan pasar malam yang berada di tanah lapang desa Api dengan cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar Sejumlah pedagang di sekitar lokasi langsung berusaha mengemas barang-barang dagangan mereka Agar tidak ikut terbakar Puluhan warga diduga sengaja membakar wahana pasar malam ini Setelah anak berusia 11 tahun tewas akibat tersengat listrik di salah satu wahana permainan Meski sempat dibawa ke rumah sakit namun korban meninggal dalam perjalanan Setelah kejadian polisi sudah menangkap 3 orang pegelola wahana Yang diduga bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar malam tersebut Polisi juga menduga ada kelalaian yang menyebabkan ada anak yang tersengat listrik Korban tidak menyadarinya tersetrum Karena korban memegang pagar pembatas wahana yang berbahan besi Yang diduga teraliri listrik Sehingga korban dilarikan ke puskesmas di Pumas Namun nyawa korban tidak tertolong Jika terbukti bersalah polisi akan menjerat para tersangka dengan pasal tentang kelalaian Yang menyebabkan kematian dengan ancaman 5 tahun penjara Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang Tertangkap basah sedang mencuri motor di depan klinik hewan di Jalan Pondok Jaya Dua pelaku curan mor babak belur di Hakimi Masa Pelaku yang sudah tidak berdaya terus menjadi bulan-bulanan warga yang emosi Pasalnya di tempat tersebut sudah beberapa kali sering terjadi pencurian motor Peristiwa bermula saat korban bekerja klinik hewan Tengah berkumpul bersama rekannya dan terlihat dua pelaku yang berboncengan berhenti di depan klinik Satu pelaku langsung turun dan mendekati sepeda motor korban yang terparkir Sementara pelaku lainnya berjaga di atas sepeda motor Tanpa diketahui para pelaku, gerak-gerik mereka pun sudah terpantau oleh korban dan rekan-rekannya dari dalam klinik Begitu pelaku terlihat berusaha merusak lubang kucing motor Korban pun bergegas keluar sambil meneriaki pelaku Pelaku yang panik langsung kabur dan meninggalkan rekannya yang masih berada di atas motor Melihat itu pelaku lainnya juga berusaha kabur Namun korban berhasil menendangnya hingga akhirnya terjatuh dari sepeda motor Terus saya lihat, saya sempat lihat juga sih prosesnya Terus pas dilihat, memang dia lagi utak-atik bagian lubang kuncinya itu Ketika kita sudah yakin, kalau itu beneran maling ya Baru si Ridho itu buka pintu terus teriak Kebetulan pelakunya juga ada dua orang sih Pak ya Ada dua orang yang satu bawa motor, yang satu lagi yang gituin motornya Oleh warga kedua pelaku kemudian diserahkan ke polisi untuk diproses hukum Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan Harga cabai di pasar tradisional Badak Pandeglang mengalami kenaikan yang sangat drastis Harga cabai yang sebulah hanya sekitar 20 hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya Saat ini mencapai 80 hingga 100 ribu rupiah per kilogram Pantauan di pasar tradisional Badak Pandeglang selain harga cabai oranye Kenaikan harga juga terjadi pada cabai keriting yang naik dari harga 30 ribu menjadi 80 ribu rupiah per kilogram Cabai rawit hijau dari yang sebelumnya 28 ribu sekarang dijual 80 ribu rupiah per kilogram Selain cabai, harga bawang merah juga ikut naik dari harga 20 ribu, kini naik menjadi 32 ribu rupiah per kilogram Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga sudah berlangsung selama tiga hari yang lalu Dan penyebab kenaikan tersebut menurut pedagang karena ada stok yang terbatas akibat kemarau yang berkepanjangan Agar tidak merugi, para pedagang terpaksa mengurangi stok jualannya Kalau cabai oranye itu sekarang naik, harganya kemarin itu masih bisa mengejual kan antara 20-28 ribu Sekarang kita harus mengejual 100 ribu Terus untuk harga cabai keriting juga sama naik Kemarin masih bisa mengejual sekilo 30 ribu, sekarang 80 ribu Untuk cabai hijau juga ya, yang tamanan yang kecil-kecil itu juga sama Kemarin masih bisa mengejual 28 ribu, sekarang nggak bisa Salah seorang warga yang juga memiliki usaha ayam geprek Mengaku harus mengurangi pembelian cabai untuk kebutuhan jualannya Dari satu kilogram turun menjadi seperempat kilogram dalam sehari Belinya sekilo Terus dengan harga tinggi ini ada pengurangan atau gimana Bu? Paling belinya seperempat Oh, dikurangi ya Bu ya? Dikurangi Terus dengan kenaikan harga ini mengeluh nggak sih Bu? Banget Diperkirakan kenaikan harga ini masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan Mengingat musim kemarau belum tahu kapan akan berakhir Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Kabupaten, Padeklang Terima kasih telah menonton!